Halo, ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi Atau buat yang baru pertama kali ke channel gue Kenalin, gue Dewi Terus buat yang udah pernah kesini Sorry banget ya, gue udah lama banget gak videoan Gue beberapa kali kena flu Dan habis itu gue banyak ya banyak urusan Dan kembali hidup gue gatel Bukan berarti gue bokis Tapi emang karena hidup gue sering banget gatel Jadi flu, terus habis itu alergi Terus habis itu banyak banget urusan Si emak-emak yang jadi rempong serba gak jelas Jadi ya gitu deh Dan kuping gue juga gatel Anyway Ya, video gue kali ini setelah sekian lama gak beredar Jujur aja gue bingung Gue agak-agak gak terlalu terinspirasi Walaupun banyak banget produk yang pengen gue bahas Yang pengen gue review, yang pengen gue share Tapi lately mungkin gara-gara gue ngerasa Aduh kok video gue ternyata gede banget Dan gue mungkin sudah menghabiskan banyak kuota orang Takut yang gak berguna Takut jadi agak parno sendiri Jadi gue berusaha untuk melakukan sesuatu dengan itu Tapi gue belum mendapatkan solusinya Jadi sorry banget Video gue kembali besar dan kembali lama Ya, karena gue tidak menggunakan jasa orang lain sama sekali Bener-bener ini adalah pure gue Gue yang videoan, gue yang ngeditin, gue yang upload, gue yang ngisi semuanya Dan gue kadang kehabisan waktu untuk melakukannya So, I'm so sorry for that Udah, udah, udah lebih dari hampir 2 menit Anyway, jadi kali ini gue pengen ngebahas Karena kenapa, apa, apa yang pengen gue bahas Gue pengen nge-share bagaimana cara gue ngebersihin beauty blender Yang gue rasa, misalnya beauty sponge deh Yang gue rasa mungkin buat orang yang udah sering nonton Makeup tutorial atau acara, apa, acara sih Video-video makeup di youtube Sering banget beauty influencer, beauty vlogger, beauty guru Pake yang namanya beauty blender atau makeup sponge Yang kayak beauty blender gue mana ya Banyak banget yang lagi kotor Ini beauty blender gue Ini juga beauty blender Ya, ini yang tiruan tempoh hari sempet gue baca Gue lagi nyobain yang dari Masami Shoko Mungkin nanti bakalan gue share pada saat gue pake si Masami Shoko Tapi kayaknya gue bakalan upload video ini dulu Yang lebih simple, yang lebih pendek Hopefully Jadi banyak banget beauty sponge gue yang lagi kotor Dan gue pengen sharing bagaimana caranya gue ngebersihinnya Gue gak pake produk khusus Gue gak pake sabun yang dari beauty blender Dia ngeluarin sabunnya No, gue gak pake itu karena sabunnya juga lumayan mahal Gue pake cara konvensional Yaitu Dan hidung gue bumpet Dan ini jerawatan loh Hidung gue sebelah sini sakit parah Jadi gue pake Biasanya kalo kita ke kawinan Kita dapet souvenir Itu dikasih souvenirnya dalam kasa begini Nah ini nih yang gue selalu gue kumpulin Karena gue orangnya teledor dan gak menghilang Kadang pokoknya yang kasa gitu deh Yang kasa terus ada selorotannya gini Ada tarikannya gini Yes Pokoknya yang kayak gini-gini Entah lo dapet dari mana Gue gak tau deh Yang penting gue tuh kasa begini Sama modal gue adalah sabun-sabun dari hotel Jadi sabun hotel nih gue dapet dari Royal Safari Garden Yang kayak gini Pokoknya sabun-sabun hotel Nah ini Sabunnya tinggal dibuka Jadi gue tuh gak pernah pake produk khusus Untuk ngebersihin Si beauty blender gue Why? It's just a sponge Yang susah itu karena dia ada produk yang nyangkut di luar-luarnya itu Kalo cuman pake sabun doang Dia suka gak bersih So sabun ini dimasukin ke dalam kain kasa Terus ditutup Habis itu kita basahin Dan digosok-gosok sampe bersih Gue berusaha untuk videoan di wastafel gue Nanti mudah-mudahan berhasil Oke langsung aja kita kesana Wastafel gue Suri banget kotor Dan ya cuman bisa sepotong Anyway Ini sabunnya Sorry ya gue gak keliatan Ini sabunnya Yang udah di dalam kasa gitu Gue basahin Gue gosok-gosok begini Sampai dia berpusat Sih Sampai dia berpusat Ntar matiin dulu Dan ini gue ambil beauty blender gue Ini juga gue basahin Gue peres peres Habis itu tinggal digosok Gue gosok begini aja Sampai dia produknya tuh pada Nempel Tinggal digosok aja Tapi jangan terlalu kenceng Neket ya Yang penting dia ada Yang dikasahnya itu Keliatan udah produknya tuh udah mulai Luntur dan pas diperes produknya tuh keluar Ini warna airnya udah yang kuning-kuning gitu Dan diperes lagi Dan digosok lagi Di sabun yang berkasat Sampai benar-benar airnya tuh bersih Jadi gue gak pernah pakai produk khusus Untuk ngebersih beauty blender gue Ini juga kadang gue cuci gitu Nanti udah keluar busanya Gue lanjutin lagi Pokoknya begitu terus Sampai air yang keluar Dari si beauty blender itu bersih Kenapa perlu kasah Karena di permukaannya itu Suka nempel produk Yang susah Dini bersihnya Mungkin gue coba lagi Satu lagi Pakai yang dari Masami Shoko Ini kelihatan Ada kotorannya Jadi gue besain dulu Terus gue gosok disini Epetep jatuh Nah ini kelihatan Produknya tuh nempel di sabunnya Kita perlu kasahnya tuh buat Ngegosok permukaannya Permukaan dari si sponge tadi Supaya dia benar-benar bersih Si produknya langsung ngalir Dan gue bilas lagi Sampai benar-benar produk Yang nempel di sponge-nya itu Kita angkat semua Oke kita keras Ini kelihatan dia udah bersih Benar-benar bersih Nah kalau udah bersih Tinggal ditaruh di bidang rata Kalau gue biasanya Gue taruh di atas Ini gak kelihatan sih Gue angkat dikit deh Mudah-mudahan gak jatuh Nah Gue taruh disini biasanya Si Biarkan dia sampai Kering Udah Itu aja sih Balik lagi ke studio Cella Tadi cara gue Ngebersihin beauty sponge gue Atau beauty blender gue Yang reusable Ini kenapa miring lagi Si heran Gue tiap kali miring-miring terus Ini emang tempatnya yang kelihatannya Efeknya jadi miring atau gimana Anyway Jadi pertama Kenapa pake sabun hotel Bukan pake sabun yang Sabun batangan Yang biasa di pasaran Karena Sabun hotel itu cenderung Moisturizer-nya sedikit Jadi lebih banyak efek Untuk kayak Ngebersihinnya gitu Jadi kayak Kalau kita habis pake Sabun hotel itu Yang lebih kesep Nah kalau emang Lo punya sabun batangan Yang efeknya kesep Itu mungkin menurut gue Masih bisa kepake Tapi kalau pake Sabun batangan Yang beli di pasaran Yang melembabkan kulit Tidak membuat kulit Menjadi kering Atau gimana Efeknya Itu jadinya Kurang optimal aja Gue ngerasa Yang ngebersihinnya Itu yang pertama Dan kedua Kenapa harus pake kasa Karena banyak produk Yang menempel Di luarnya ini Selain yang di dalam Kalau yang di dalam Bisa kebawa Dengan air Dan sabun Yang bercampur dengan sabun Tadi bisa kebawa Tapi kalau yang di luar ini Dia perlu kita gosok Gak mungkin pake sikat Gak mungkin cuman sabunnya aja Kita gini-giniin Jadi ya licin Jadi perlu dikasih kasa Yang teksturnya agak kasar-kasar gitu Supaya dia keangkat Yang di permukaan Si beauty sponge-nya Oke Itu aja cara gue Sorry banget Kalo baik banget Atau mungkin udah pada tau Gue rasa itu cara Kalo emang gak akan nemu Kasa yang buat Apa ya namanya Yang buat souvenir-suvenir gitu Bisa juga kayak pake yang Kadang jeruk juga Ada tuh yang suka dikasih Bungkusan jeruk Kayak ada kasanya Bungkusan buah Ada kasanya gitu deh Yang jadi kayak kasa Kayak jala-jala Atau yang kayak Buat bahan tule Tile Tule Yang buat kebaya Tapi yang Jangan yang terlalu Apa ya Yang agak kasar Biasanya ada yang Teksturnya agak lebih murahan Itu agak kasar Yaitu sabunnya Bisa kita bungkus pake itu Dan kita gosokin kayak tadi Udah itu aja Gue pengen lanjut Ngebersihin beauty-beauty sponge gue Makasih banget Udah nonton Sorry banget Isinya kali ini Cuman itu doang Mudah-mudahan gak terlalu lama Thank you so much for watching Sampai ketemu di video gue Selanjutnya Dan mudah-mudahan Gak bosen-bosen sama gue Bye-bye Bye-bye